bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim 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 bismillahirrahim bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahim bismillahirrahmanirrahim makanya agak segini dari kita biar nyata biar merata rambutnya satu rambut satu derajat nah kalau Bapak gimana tetap disunakan untuk mengusap kepala jadi walaupun itu dia tempat sumber tubuhnya rambut itu dianggap rambut jadi yang sedekat untuk buka puasa pada hari Ashur bakal anilana nafas yang benar dan baginya Afkoro memberikan buka puasa di Dahu baginya itu bagi satu mu'mit yang satu orang dikasih yang ini Al-Fatih Maha'al itu bisa memberikan paralat sakan-akan luar biasa seluruh manusia wa'ashra'ah dan biar memberikan seakan-akan memberikan kepenyahan berhubungan yang nabi Muhammad sallallahu alaihi wa'ashra'ah sallallahu alaihi wa'ashra'ah apa sih keunggulan hari Ashurah sehingga bisa mengarahkan seluruh hari walaupun ketika itu dianggap rambut siapa Rasulullah sallallahu alaihi wa'ashra'ah ya Allah berikan keutamaan hari Ashurah lantaran banyak alasan diantaranya Allah menciptakan daripada langit dan bumi seluruhnya itu terjadi Yawmah Ashurah pada hari Ashurah wa'ashra'ah wa'ashra'ah dan juga Allah ciptakan itu terjadi Yawmah Ashurah pada hari Ashurah wa'ashra'ah dan Allah juga ciptakan yang namanya lautan Yawmah Ashurah terjadi pada hari Ashurah wa'ashra'ah wa'ashra'ah dan Allah juga ciptakan akan laukimahfud dan korah Yawmah Ashurah itu juga terjadi pada hari Ashurah wa'ashra'ah wa'ashra'ah Yawmah Ashurah dan Allah ciptakan Nabi Muhammad Adam Yawmah Ashurah itu juga terjadi pada hari Ashurah Masangannya daripada Nabi Adam Itu juga pada hari Masyurah 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 Itu juga Pada hari Masyurah 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 Itu juga terjadi pada harian Masyurah 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 Wafat Amal, wafat Umirah dan juga diberitahkan Nabi Ibrahim Sinta dengan menyembeli anaknya Itu terjadi Yaw Ma'asyurah pada hari Asyurah Jadi perintahnya hari Asyurah Dan menyembelinya pada idul Adhan Wafat dan juga memberikan tembusan Wala'ahun akan anak yang menerja Itu dari Raja Jadi tembusan sebagai penggantinya Nabi Ibrahim ketika disembeli Itu serah terlimanya Yaw Ma'asyurah terjadi pada hari Asyurah Wa Al-Qurah dan Allah menawarkan Fir'aunah pada Fir'aun Yaw Ma'asyurah terjadi pada hari Asyurah Dan telah membuka Daripada Nabi Ayud Nabi Ibrahim ketika diberikan bencana Kemudian Allah hilangkan seluruh bencana yang terjadi pada Nabi Ibrahim Itu terjadi pula Yaw Ma'asyurah pada hari Asyurah Wa Tahu Allah dan Allah menerima Hautan A'la'adhan atas Nabi Ibrahim Atas kefirat yang terjadi Yaw Ma'asyurah pada hari Asyurah Wa Al-Qurah wa Al-Qurah Dan Allah ampuhkan Danba Dawud Yaitu dosanya Nabi Dawud Yaw Ma'asyurah Terjadi pula pada Nabi Ibrahim Asyurah Wa Al-Qurah Wa Al-Qurah Dan Allah membalikan kerajaan Nabi Ibrahim Itu juga terjadi pada hari Asyurah Jadi Nabi Dawud dulu pernah melaksanakan atau melakukan satu dosa Ya mungkin syariahnya Nabi Dawud Kalau kita bicara di tafsir Itu gak tahu Itu adalah mungkin dikayat daripada Isra'il Jadi riwayatnya itu katanya Nabi Dawud suka Dengan istri penahalnya Kemudian dinikahi Nah itu syariah Nabi Dawud Nah kita menikahi itu, itu urusan Nabi Dawud Gak ada urusan dengan kita untuk mengomentari Tapi ketika itu dianggap dosa Maka Allah Al-Qurah Kedua seliput pada hari Asyurah Kemudian juga Nabi Zulayman Memanjungkan kerajaan yang sekali waktu Minta diperhentikan Maka Allah kembalikan kerajaan Nabi Zulayman Itu juga terjadi pada hari Asyurah Wa wala da'iza Dan Allah akhirkan Nabi Isa Tanpa Bapak Itu terjadi di Yaw Ma'asyurah Pada hari Asyurah Wa Rpallahu Izzar Dan Allah angkat Nabi Allah Izzar dan Nabi Isa Kita yakinkan Ada diantara minamundalit Orang yang ditunggu Atau orang yang diberikan waktu sendang Artinya diberikan akhir daripada hidupnya Itu masih sampai sekarang hidup Walaupun memang semuanya mati Ya kita pun juga akan mati Kecuali ada beberapa minamundalit Orang-orang yang menunggu Nanti meninggalnya hari Asyurah Siapa? Ya antaranya adalah Nabi Idris Dan Nabi Isa Saya yakin dua Nabi masih hidup Tapi bagaimana? Manya Allah yang berhenti Itu terjadi ketika Allah Atau orang-orang yang ditunggu Di Yaw Ma'asyurah Pada hari Asyurah Bahwa Al-Nabi Isa S.A.W.S. Itu pun juga dalam riwayat Allah Berikan Kelahiran Nabi Muhammad S.A.W.S. Di Yaw Ma'asyurah Pada hari Asyurah Jadi kalau kita lihat diwayat Banyak memang Banyak umumnya Banyak kubur Adalah 12 Rabi'ul Ah Awam Waya Umar Kiyamah Dan hari Terjadinya kiyamah itu Di Yaw Ma'asyurah Itu juga terjadi Pada hari Asyurah Nah itu Bapak-Ibu sedikit tentang Bagaimana keutamaan Daripada Yaw Ma'asyurah Nah kemudian Amaran-amaran yang sering Kita dengarkan Apa saja Kalau kita kanjun aja Masurul disebutkan Mata kalau anda Adi Yaw Bibi Mujar Rabat Jadi kalau ulama itu Ngasih amanah Itu Mujar Rabat Apa sih Mujar Rabat itu Mujar Rabat itu Adalah satu amanah Yang jika dilajinkan Jika Dikontinjukan Maka itu akan Menimbulkan Kasiat terdiri Nah kasiat ini Kemudian dirasakan Oleh orang Atau ulama Atau wali Yang Membaca Doa-doa tersebut Kemudian Terhasil Nah Kemudian Dan disinilah Mereka membagikan Kepada mulih-mulih Itulah yang Terus benar Mudah-mudah Kalau kita Tapi ini adalah Para wali Atau ulama Berbagi Bagaimana Bisa dikabulkan Sekarang Hajat Yang menolak Semangat Nahum Disebutkan Setelah Selesai Dia Wudhu Dan Dia Melaksanakan Surat Dua Rokat Apa Saja Mau Salah Saja Mau Nampak Muta Silahkan Setelah Dia Mudhu Surat Kemudian Dalam Masa Dia Baca Ayat Al-Kursi Itu Ayat Kursi Para Kumi Ah Waz Dina Orang 163 Kali Baca Ayat Kursi 163 Kali Dengan Dia Baca Bismillah Setiap Orang Ayat Kursi Jadi Bismillah 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 Ada Bismillah Sebanyak Berapa 163 Kemudian Setelah Dia Selesai Membaca Ayat Kursi Dengan Jumlah Yang Sudah Dentukan 163 Jadi Apa Yang Dia Baca Kemudian Ini Dibaca Ayat Tersebut 48 Kali Dia Baca Itu Kemudian Berikutnya Dia Baca Lagi Allah Inna Had Malam Malam Ini Adalah Malam Baru Wasyahrun Jadid Dan Bulan Ini Adalah Bulan Baru Sanat Jadid Dan Tahun Ini Adalah Tahun Baru Ahdini Maka Berikanlah Anudah Kepadaku Allahumma Khairah Wa Khairah Wa Khairah Tahun 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 Ini Wa Khairah Malfihi Dan Kebaikan Apa Ajar Yang Ada Di Dalam Nya Wasyri Dan Hilangkan Hindarkan Bulan Lahan Dari Sarha Akan Keburukan Tahun Ini Wa Syahrun Fihah Dan Keburukan Apa Yang Di Dalam Nya Wa Syahrun Fitnah 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 Di Dalam Tahun Ini Wa Mahudah Tihah Dan Apun Ya Kejadian Kejadian Yang Buruh Pidatang Tahun Ini Wasyarran Nafsi Dan Jelek Nafsu Kami Wa Harwa Dan Keinginan Kami Wasyartan Irradif Dan Buruh Syaitan Yang Berkutuk Itu Sebanyak Asyra Marah 12 Kali Kemudian Setelah Itu Doa Apatah Maka Jika Itu Dilakukan Maka Dalam Tahun Itu Insya Allah Maktul Dan Dia Dijaga Insya Dijaga Aswa Dari Perkara-perkara Yang Buruh Yang Tidak Dia Inginkan Dan Hanya Allah Atas Segala Sesuatu Itu Mampu Melakukan Nah Yang Sering Kita Lakukan Pada Amalan-amalan Di Tanggal 10 Asyra Tersebut Itu Disebutkan Ada 12 Yang Dilakukan Atau Kakanjulan Di Dalam Adan Adan Di Antaranya Bahannya 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 Tersebut Tersebut Jadi ada 12 amalan Yang dilakukan Dari 12 ini Semangat kita mengalami apa saja Di tanggal 10 dirahkan Boleh Yang pertama Al-Solat 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 Yang kedua Di tanggal 10 tersebut Yang ketiga Masillahirrahmanirrahim Anggung silaturahmi Datangin keluarga Yang cuma lebaran Tapi pada hari ini juga Dimulirkan oleh Allah SWT Kemudian yang keempat Rasulullah Sedekah Semalat Sedekah Semua Pada hari itu Dia dilipat Dan dendakan Wadi pisalu Dan disunahkan mandi Dia akan Mandi Untuk menguliakan Hari Al-Solat Sama seperti Jumat Dan lain sebagainya Kemudian Wadi pihanu Menggunakan Cerak mata Kalau ada Cerak mata Pakai Itu sunah Wadiah Rasul Al-Alimin Dan berkunjung kepada Orang soleh Orang alim Guru-guru kita Kita datangin Itu bawa Bekal Atau apapun Yang kita Minta Keberkahan Dari guru kita Tersebut Itu Yang dilakukan Pada Kemudian berikutnya Woyah Yaitu Menyemuk Para sakit Siapa saja Teman kita Sakit Di kamar Bebari Dua hari Yang masuk Jemuk Intinya Berikan mereka Itu Semangat Untuk hidup Dan sembuh Kemudian Berikutnya Womastih Al-Taliyatim Yaitu Mengusat Kepala Anak Yang Jatim Kemudian Bapak Ibu Yang dimaksud Liatim Di sini Adalah Yang belum Balik Jadi Kalau yang sudah Balik Bukan Liatim Lagi Cuma Karena kita Terbiasa Memberikan Yang Sudah Balik Maka Itu Sedekan Sedekan Biasa Tapi Kalau Anak Liatim Betul Itu adalah Mereka Yang Ditinggal Ninggal Dapatnya Dan Kemudian Dia Posisinya Belum Balik Siapapun Dia Mau Walisan Yang Banyak Atau Banyak Kemudian Ada Ayan Berbagi Pada Keluarga Yang Biasanya Nasi Nafkah Sehari 50.000 Hari Itu Nasi Nafkah 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 5.000 azwar itu memulang tutup mahal layaknya sejak hari kemarin kamis atau Jum'at maka disudahkan juga pada hari itu memulang untuk hukum wakillah itu surat kejahat dan memberikan surat kejahat yaitu Alhamdulillah seribu kalah itu kalau mampu kalau mampu ya mampunya yang mau baca teratur silahkan itu semua Bapak Ibu anjuran yang kita lakukan kegiatan kita pada hari 10 di bulan Muhammad nah kemudian diantara ulama banyak yang menganjurkan kita baca pikirnya yaitu baca itu 70 kali Allah akan berikan kecukupan baginya ya dari rizqinya insyaAllah pada itu tahun ini Allah berikan rizq yang bertahan amin ya itu sedikit Bapak Ibu karena waktu sekarang kita masuk menggabarkan tentang syariat itu tentang pikirnya dan Allah berikan tabi hidayat untuk kita mengamalkan apa yang Tuhan disampaikan amin selamat menikmati melanjutkan tentang bab mandi mandi besar kemarin diantara yang menyebabkan mandi itu yang pertama puluh Jumadihi Awala keluar MMA yang pertama kali Sperma sudah kita jelaskan Pembedaan sperma Yang maddi sama wadi Jadi laki itu punya Tiga Yang keluar dari satu sumber juga Ada maddi Ada maddi Ada wadi Dan sepakat juga perlu waddi bersama Punya sperma juga Maka kalau keluar Sperma Itu wadid Diketahui sekarang itu Dengan tiga sifat Yang pertama Luarnya sekarang Biasanya enak Luarnya Kalau yang enak Yang kedua Biasanya Yang kedua Yang ketiga Yang ketiga Sirinya Sudarma itu Baunya Seperti Kalau basah Itu seperti adanah tepung Wabaya Dan kalau kering Itu seperti Putih telur Ya kan kalau Putih Pak ilmu Kira-kira Yang kolos Maka kalau Salat Wadid ini Ya itu Tidak ada Atau mungkin Tidak ditentukan Dari tiga Ini Maka Gaudi Tapi kalau Salat Tapi yang ada Itu wadid Maldi Nah sekarang Laku Maldi Maldi Apa wadid Ini sekarang Perbedaannya Antara Maldi Tama wadid Tama wadid Kalau Maldi Itu warnanya Maldi Itu Maldi Maldi Airnya Warnanya Pucing Rokik Dia Ecer Ladi Ya Kembal Emangnya Ladi Kelu Ya Rujuk Kita Syahwa Dia Keluarnya Ketika Ada Syahwa Asal Dirah Yang Kecil Belum Jadi Kalau Orang Dalkan Keluas Karena Ditegangan Tinggi Akhirnya Ada Keluar Nah Kalau Posisi Yang Tau Maldi Atau Karena Kecapaian Bisa Jadi Itu Desebut Dengan Maldi Nah Kalau Maldi Maldi Cuma Haji Maldi Bisa Maldi 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 Su 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 Kalo Maldi Maldi Kemudian Maldi Asal Itu Maldi Maldi Air Bisa Bama Berwarna Putih Patrik Dia Kenta Kadir Dia Terus Ya Terus Cuma Adal Baus Dia Keluar Setelah Dia Kencik Seperti Ada Bumpalak Bumpalak Itu Ya Aus Maldi 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 Ketika Itu Yang Saling Ngirik Dengan Sperma Sebetulnya Wadi Dia Kenta Kalo Ecer Ya Itu Namanya Maldi Cuma Ketika Kering Masalahnya Sudir Bisa Kepala Intinya Ketika Dia Lampang Melihat Serangannya Dasar Dia Nggak Mimpi Dia Keluarnya Juga Nggak Nikmat Ketika Itu Lagu Mau Pilih Mana Ini Maldi 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 Tapi Kalo Ditemukan Tidak Ada Artinya Sama Semua Tidak Ada Yang Jelas Dari Tiga Sifat Itu Dalam Hal Ini Maldi Dia Boleh Ngilih Apa Dia Boleh Bisa Dia Boleh Ngilih Suka 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 Nggak Harus Pake Istihan Dianalisis Dulu Diteriti Dulu Jadi Maka Kalo Yang Enak Jangan Jangan Dulu Dulu Selananya Cuci Diaman Mandi Gitu Walau Rahman Yang Mujak Buk Bina Wistawbi Atau Buka Buka Bina Wistawbi Rezim Aul Fuslu Wani Adat Hukul Isra Amin Kayak Panah Maldi Ada Masalah Kalau Tidak Dia Keluar Suka Sperma Kemudian Sperma Sperma Dia Nggak Pakai Neliat Lagi Langsung Solat Saja Masalah Ketika Dia Melihat Seluruhnya Ada Bukas Sperma Dia Tunggu Sperma Kapan Keluarnya Gitu Dia Lagi Maka Dalam Hal Ini Kapan Itu Baru Dipakai Wajud Solat Kemulangin Karena Posisinya Sperma Udah Ada Tinggal Solat Menggunakan Sarun Itu Berarti Sakan Lagi Solat Masih Kedahan Jun Jun Gitu Wala Al-Mani Yang Mujer Tiba Maka Dia Wajib Nanti Ketika Dia Lihat Sarun Sperma 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 Wali Adadu Dan Dia Ulangi Kul Kul Solat Setiap Solat Ayah Kon Dan Dia Yakin Menggunakan Baju Tadi Setelah Melihat Sperma Al-Mani Sperma 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 Selagi Itu Tidak Dimungkinkan Dia Tidur Sperma 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 Wasrani Adadu Yang Kedua Yang Tidak Maksudnya Kepala Zaka Al-Qadr Al-Qadr Kedar Kepala Zaka Kepala Zaka Zaka Misalkan 5 cm Jadi Kira-kira 5 cm Dia Istrinya Min Fati Dia Walaupun Maksud Walaupun Itu Masud Ke Dalam zakar yang terputus seharusnya yang tokotok misalkan dia lagi mainin akhirnya zakarnya keputus itu maka diukur aja kira-kira kepala zakar kalau ada 5 deng atau dia itu dari kemasukan perempuannya kemasukan badin maksudnya masih never get binatang binatang yang tewek artinya betina atau mayat mayat ini melakinkan perempuan sama kerjaannya mengklamasi mayat yang melihat mayat diperlakin sama itu juga wajiban mandi masuknya kepada zakar dan ke dalam maruji hubungan baik ini jalan depan atau jalan belakang ini bicara masuknya bicara hukumnya tidak tahu tidak boleh tidak berhubungan seorang istri melalui du subuh walauji walaupun itu itu adalah bahima jadi itu binatang berdinat kasal makan seperti budi duyur ada budi duyur mandi kata ada ini misalkan menjadi diperinya boleh gak boleh ya wajib mandi al-mayyidin al-mayyidin atau mayyid wala yu'adu kusruhu dan tidak wajib dia memandikan si mayyid jadi kalau mayyid jadi kalau mayyid jadi termasih intinya yang kedua jika suami istri si suami masuk ke kepala zakar walaupun cuma menengok ruang ya menengok ke kenalan itu sudah dianggap wajib mandi jadi kalau perempuan itu walaupun si laki ini suaminya gak keluar sperma kepala zakar yang masuk itu udah wajib mandi jadi yang wajib mandi itu kepala zakar mandi yang keluar dia keluar wajib mandi kemudian sperma yang keluar dia gak nikah buat saya yang boleh kemudian mandi wajib mandi juga jadi masing-masing sebenarnya beban tanggung jawaban dan yang ketiga itu adalah jadi misal bagi cewek atau bagi laki perempuan sekarang itu diwajibkan dia keluar itu ketika dia sudah selesai dari akan selesai dari head dia pasti ada tanda-tanda yang dari darah yang mulai kemudian merah itu pertama yang hitam kemudian merah kemudian udah menunggu ini kemudian orang kemudian balik lagi kain debu kemudian udah mulai seperti terima kemudian 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 itu namanya down head jadi kita menurunkan khusus no head karena bicara ini begitu ketika itu kami laki-laki perempuan tidak terima itu tidak berbahas tentang karena kami tidak lihat segitu yang harus belajar rakyat Wahu Adhamu adalah darah yang keluar dari Aksa dari yang paling setia Rahim Ilmarqad Yaitu paling pangkalnya Rahim Wanita di Al-Qaq Suruh Saqib pada waktu-waktu tertentu Dan itu masih-masih beda Ada 7 hari, 6 hari Ada tanggal 1, tanggal 6 Itu beda-beda Wafal disini ada Bung Wafal Disini ada Bung Umur yang dimungkin Keluar darah hat, disini Yaitu 6-9 tahun Pemariyatan yaitu Bulan Hijriah Jadi 9 tahun Bulan Hijriah Kemungkinan itu keluar darah hat Naam Ilra'at Qoblatamanihan Jika ada seorang wanita Yang baru melihat darah Sebelum umur 9 tahun Bidu nisi tata asya yaumat Kurang dari 6 hari Kalau wahai itu Maka itu juga Dikatakan berikan darah hat 9 tahun Kurang 16 hari Misalkan Ya tanggal Terakhir Dia Kalian darah Darah itu keluar Bukan itu pertama kali Dia melihat darah keluar Di bulan Desember Harusnya ini tanggal 1 Itu udah umur 9 tahun Nah Jika dikurangin 6 tahun Eh 16 hari Sebelum Masuk ke bulan Januari Ya kalau Anggapnya 30 Maka Si tanggal 14 ya Masuk ke 15 Bang Tanggal 15 Dia keluar darah Maka itu 15 15 Desember Keluar darah Maka head Tapi kalau keluar darahnya Di tanggal 10 Ya Masih ada kurang lebih 10 hari Itu disebut dengan Dalam Pasad Dalam Pasad Dalam Pasad itu Berbeda dengan Dalam Istiha Allah Kalau pun sama Jadi ada Dalam Pasad Ada Dalam Istiha Allah Dua-duanya bukan head Itu cuma darah Ya kayak keingatan Itu Darah penyakit Gitu ya Nah Perempuan diberikan darah head Itu semua ada Keutamaan Tersendiri dari Allah Bara Allah Jadi Kalau wanita Selama Dia head Dan ibadah Dia berhenti dari sholat dan puasa Jika dia syukuri Maka ada petahala Ya Dia bisa lebih usul dari suaminya Karena dia menerima takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kalau ada Wanita yang daher Itu Berarti wanita yang sakit Rasulullah dulu pernah Ditawarin Ya Oleh salah sahabat Ya Dibilang katanya Walaupun semua Dan Mau gak nikah dengan anak saya Ya Maka Alhamdulillah ibadah yang kuat Ini gak pernah head Maka Dibilang itu Rasulullah menolak Ya Maka Dibilang Kenapa Alhamdulillah Dibilang Alhamdulillah Dibilang 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 salah Dibilang Dibilang yang kecil itu beser kita menentukan asal yang dimosalah tanpa beser maka jadinya harus seberang begitu kira-kira biasalah biasanya misalkan 10 menit biasalah 50 menit kira-kira jaditas biar tidak beser nah itu ada penyakit eksklusif dan ulama juga banyak yang karena itu ambien ulama-ulama kita itu yang misalnya ambien karena sering duduk belajar melulis kitab dan sebagainya dan itu tidak lama hukum ambien itu kan semua darah juga bawa najis makanya itulah hukum kita untuk mengantisipasi nah lalu bagaimana kalau dalam posisi seperti ini apakah agama syariat islam itu tidak memberikan ya kemurahan justru Allah memberikan kemurahan melalui agama islam maka pentingnya kita maji nanti ada solusi-solusinya kita akan berikan apakah Allah ini tidak ketemu maka bagaimana baik bisa kan ketemu makanya perbedaan ulama itu adalah melakamat buat sumat yang segera bedanya pendapat ulama itu bukan berseisi menguatkan daripada masing-masing ego mereka bukan tapi semuanya punya sumber hukum dari hukum yang bisa ditentang dihadapkan dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala salahnya mereka dapat pahala ya apalagi benernya mereka salah dapat satu pahala ya bener dapat dua pahala itulah yang disebut makhluk istihad memang Quran itu 30 juz merangin jelas tidak susah kita belajar Quran murah-murah kita mengambil hukum ya kita bersyukur sebetulnya ini berkata makhluk bulaman itu susah jelas bagaimana caranya dari buku-buku aku sampai itu jadi ibarat orang itu waktu depan kohon itu bisa nanti dijadiin kursi megak kemudian pintu nah itu bulaman jadi dari kayunya itu dari kohon asli bulaman ngambil dari alat Quran kemudian bisa hukum seperti ini harung itu makhluk ini harung dan sebagainya itu adalah usiannya para ulama kemudian dikit lagi waktu ada pun paling banyaknya yang itu 15 hari kemudian sebutnya paling sedikitnya masa suci antara 2 her jadi masa suci wanita minyak her itu minimal 15 hari minima kenapa karena paling banyaknya her adalah 15 hari kalau dihitung sebulan 30 hari 15 keluar darah maka dia suci berapa? 15 hari kalau dia sebulan lahir yang keluar darah maka suci berapa? dia gak keluar darah sebulan suci berapa? dia 30 20 bisa jadi 2 bulan itu 1 akhir maka banyak suci suci paling sedikit 15 hari karena dilihat maksimal dari her nah kalau saatnya cuma 7 hari berapa? 23 banyak yang mana 15 23 23 jadi paham ya mudah-mudahan sedikit bermanfaat dan jika kita amalkan insyaallah kita lanjutkan ini dalam bulan depan dan kita semua dalam dan Allah wa'alaikum 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 terima kasih 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 kaitannya dengan ibu-ibu ya dan jangan maaf silahkan nah nanti sejauh pertanyaan tentang tadi Yikah Tuhan yang akan bahas mau bilang ini di dibatangnya dua pertanyaan Saya ingin menanyakan tentang pasangan saya tadi, bagaimana hukumnya akan kita wanita head, tapi wanita ini punya apa-apa, juga jauh-jauh siap lagi, ketemu di setiap malam Jumat, bagaimana di dalam hidup ada para laku sendiri juga, dan bagaimana juga tentang peluang-peluang yang menyebutkan apalang, apalang-apalang. Saya ingin menggunakan apalang-apalang itu. Saya ingin menggunakan apalang-apalang. Sebenarnya yang ditanya sudah semangat kita bahas, dimaksudkan apalang. Saya ingin menggunakan apalang-apalang. Saya ingin menggunakan apalang-apalang. Nanti kita berbicara, beritanya sikir mungkin kita jawab. Dalam masalah mereka yang menurutkan dalam sikir atau mungkin kalau dia akan mati sama-sama. Kalau Tuhan, maka dia boleh cuma menjadikan sikir itu dua niat. Yang pertama niatnya sikir bajak bukan ibadah. Sikir bajak bukan ibadah. Sikir bajak bukan ibadah. Sikir bajak bukan ibadah. Sayangkan Tuhan dia mutlak. Mutlak itu tidak menyiarkan itu al-du'an. Artinya tidak menyiarkan dia ibadah. Tidak menyiarkan sikir. Tidak menyiarkan itu ibadah. Tidak menyiarkan ibadah. Tidak menyiarkan ibadah. Apapun sedekatkan diri kepada Allah. Karena memang itu waktunya Allah berikan sementara keringanan. Anfaatkan sebaik-baiknya dengan sikir. Membantu kepada suami dan bersama anak. Seperti itu. Berarti tidak menyiarkan ibadah. Kalau tidak ada sikir. Itu tidak menyiarkan. Jadi tidak mahal juga karena sebuah niatnya. Bukan untuk melajakan biar hafalannya tidak hilang. Tidak menyiarkan diri. Kalau tidak boleh. Ya, silakan. Ya, lagi satu pertanyaan lagi. Mungkin dari ibu-ibu. Silakan diri ibu-ibunya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada? Tidak ada Ibu-ibu ada? Ya Karena memang waktu ini Dibu-ibu tersepatah oleh kaya kita Berikan Selanjutnya Sebelum kita lanjutkan Pemahaman kita Oh tidak ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya bertanya Kalau zaman sekarang Perempuan atau Perempuan ini Bisa ingin kadang-kadang Karena kita pakai alat Apa namanya Alat Sehingga Terjadi Bepuluh Alat Bepuluh Bepuluh Kaya Tidak selamat menikmati 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 selamat menikmati